hai 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 guys masih balik lagi bersama aku arah varianti dan kali ini aku pengen ini cerita baru gas ini namanya Nadine dan ini namanya Ben dia ini pasangan muda baru banget nikah nih rumahnya kalau kalian mau lihat-lihat disini ada ayunan nanti kita kasih lampu ini ada tempat buat tamu ini ruang tamunya ini kurang sini agak sini ada dapur ada ruang mencuci ada tempat buat berkebun ada WC umum eh bukan WC umum sih WC buat kalau ada tamu dan ini ada ruang kamar mandi yang sangat besar buat mereka berdua nih terus ini langsung kamar-kamarnya ini buat baju-bajunya Ben sama Nadine Ben ini sepatu-sepatu Ben sama Nadine tapi sebelum ini aku udah mainin dia itu si Ben ini ketahuan selingkuh guys jadi si Ben ini sempet selingkuh sama si Zoe bukan sempet sih emang selingkuh terus ketahuan sama Nadine karena si Zoe ini datang ke rumahnya terus si Nadine nya tuh marah kayak minta maksudnya apa gitu kalian tuh ada apa terus si Nadine tuh kesel karena si Zoe ini sama si Ben dan ini tuh malah berbagi ngeser-ngeser foto sama minta nomor gitu dan akhirnya si Zoe ini masuk ke rumahnya kurang ajarnya terus si Nadine nya marah sama si Zoe tapi ternyata si Zoe nya ini lebih marah ke Nadine karena lebih mendengarkan si Zoe lebih kayak pelaku robat lah sampai akhirnya Nadine melempar air ke Zoe dan Zoe marah banget sama Nadine kesel akhirnya Nadi cuma bisa nangis doang jadi dia sedang tidak baik-baik aja ini sedang dia tuh berdua gimana gitu nggak saling tegur gitu karena mereka tuh lagi kesel kesel-keselan gitu kalau bisa dibilang Oh ya si Ben ini kerjanya sebagai kuliner kalau si Nadine ini sebagai guru gitu Oke sudah siap lagi nonton apa Ben let's go come on kita mainin Ben tolong dong ini Ben tolong gelasnya dicuci diambil jangan kayak gitu kotor kan Nggak dilihatnya enak ya diambil jadi Ben ini selingkuh sama yang namanya Zoe ngapain Ben Ibuuhu Oh gitu Ben iya ben ya Allah ini baju kotor toh dur dia jam satu malam kayaknya Ben juga harus tidur tapi aku nggak tau ya Ben ini mau tidur atau enggak sama si Nadine karena mereka nanti marah ternyata mau guys mereka tidur bareng Alhamdulillah aku pengen sih dia punya anak tapi menurut kalian mendingan kita gak usah punya anak atau gimana, apa cerai aja, karena si Ben ini udah ketahuan selingkul gitu guys aku takutnya nanti dia pas udah punya anak dia selingkul lagi, tapi aku pengen punya anak, si Ben masih bangun Ben cuciannya banyak ya Ben aku gak ngerti lagi, ini sumpah ya guys, ini pasangan suami istri ini emang beneran udah gak saling tegur ini pasangannya males dua-duanya guys, ini naro ada ini makan apa tuh Nadine enak kayaknya enak kayaknya cepet amat abisnya Nadine, kamu kalau kerja itu cium tangan dulu suaminya dong walaupun kamu lagi marah kamu harus, ya Allah, si Nadine kerja si Nadine harus bekerja keras kok sih ini gak ada ikannya sih ada ikannya dulu nah, kan ini enak dilihatnya makan, makan bong taro ya Allah, yang bener dong masa kayak gitu sih kamu Ben juga bekerja guys semuanya bekerja ini kita nyawa pembantu guys, aku gak tau namanya siapa pembantunya ya, coba aku liat dulu pembantu pembantunya nyuci eh kok gak disikat harusnya kan disikat dulu mbak disikat orang mah mau ditaruh dimana itu mau diambil bagus semangat mbak ahana semangat mbak ahana nyicinya dia gak suka guys dia saling membenci si Ben saling membenci dengan Nadine Nadine pengen memeluknya tapi Ben gak mau sedih gimana dong semua yang dilakukan oleh Nadine itu percuma dan sia-sia karena Ben gak mau Ben marah Nadine berusaha untuk menenangkan Ben tapi Ben tetep Ben sangat marah ternyata guys Ben benci sama Nadine aku gak tau apa yang dirasain sama Nadine dengan perlakuan Ben yang seperti itu Nadine sangatlah kuat hatinya guys eh Nadine ngantuk Nadine pasti memikirkan Ben yang begitu kejamnya dan dia menangis guys aku gak ngerti lagi dan dia ngantuk kayaknya dia harus pulang aja deh daripada dia berada di keramaian tapi dia kesepian jadi Nadine itu kan deket dia kenalan sama cowok baru di cafe terus dia marah banget si Ben ini marah banget sama Nadine kenapa gitu marah si Ben masih aja marah liat Ben dia masih marah sama Nadine Ben Ben makan apaan tuh kacang ijo dan dia bau belum mandi ih bau keteknya tuh pasti sedih dia jangan kebanyakan marah kan yang selingkuh kan lu duluan Ben kan bau kos kaki kan badannya beteknya beteknya bau ada ijo-ijo dia sedih juga liat dong dia makannya gak mau di meja makan bareng Ben maunya di depan malahan mau kerja dia dia mandi dan masih marah sama si Nadine mandi air panas enak ya Ben enak dia mau ee dan dia mau marah ini muka marahnya Ben keliatan gak kalau Ben ini lagi marah guys mukanya tuh mesem gitu gara-gara Nadine tuh kenalan sama cowok Ben hanya kalau gak mau digituin jangan digituin Ben juga mau bekerja guys guys udah sampai situ aja permainan kita di The Sims buat kalian tolong bantuin aku gimana hubungan mereka nantinya aku butuh banget karena aku bingung mau diapain hubungan mereka karena hubungan mereka udah gak baik-baik aja guys jadi Ben itu udah kayak gak cinta gitu sama si Nadine juga udah gak begitu cinta sama Ben aku gak tau dia harus bisa atau gimana buat kalian yang nonton ini jangan lupa di komentar ya kita mau kayak gimana nya kuharap kita semua bisa menjadikan hubungan Ben dan Nadine baik kembali oke buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like komen and subscribe dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya dadah assalamualaikum man thank you for watching guys i love you